musik ratusan petugas Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Toraja Utara menjalani screening awal atau rapid test di Puskes Masarantepau Kecamatan Rantepau jurubicara Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Toraja Utara Anugraya Yarundu Padang mengatakan tes rapid sudah dimulai sejak alat rapid test tiba di Kabupaten Toraja Utara kata Yaya semenjak dilakukan rapid test hingga hari ini hasilnya semua non-reaktif dan rapid test masih akan tetap dilanjutkan termasuk Satgas yang akan di rapid test dinas yang bertugas di perbatasan aparat kelurahan dan lembang maupun kecamatan yang bertugas di lapangan jubil COVID-19 yang juga sekretaris dinas Kominfo Toraja Utara itu mengatakan tenaga kesehatan di Hotel Toraja Prince juga mengikuti rapid test bersama sejumlah jurnalis saya sekarang menjalankan rapid test di puskes masalah TPO saya datang melintas diri karena saya sekat hari ke luar rumah untuk meliput jadi saya mengecek dulu dari lebih dahulu baru saya turun belakang jangan mulai baca lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua untuk keterangan versi hari ini dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Toraja Utara bahwa seperti kita keturi bersama minggu lalu sudah kita terima rapid test untuk di Kabupaten Toraja Utara ini seribu dengan jumlah sebelumnya jadi seribu seratus empat puluh kemudian yang sampai kemarin malam itu sudah seratus yang sudah di rapid test dan juga masih lanjut hari ini sementara berlangsung di puskes mas rantai Pau ada sampai siang ini ada 20 yang di rapid test terdiri dari tenaga kesehatan kemudian dari gugus tugas kemudian dari yang bertugas di perbatasan misalnya dari ormas KMPI yang melakukan penyemprotan di perbatasan perbatasan sudah hari ini sudah kemudian juga dari jurnalis COVID-19 gugus tugas percepatan penanganan Kabupaten Toraja Utara juga sudah beberapa yang sudah di rapid test dan puji Tuhan semua sampai saat ini hasilnya non-reaktif jadi untuk rapid hari ini masih tetap kita akan melanjutkan ke depan dan juga kita bagikan ke rumah sakit elim dan juga rumah sakit pengetiku jadi masing-masing sebanyak 40 40 dan apabila sudah habis kita akan berikan lagi kita akan tambahkan dan juga untuk diketahui untuk hari hari-hari terakhir ini juga di Toraja Prince tempat penginapan dari perawat-perawat juga sudah berjalan jadi perawat yang sudah melakukan posko baik di perbatasan maupun juga di puskesmasnya dan di rumah sakit itu kita siapkan hotel Toraja Prince bekerjasama dengan pemiliknya untuk tempat istirahat daripada petugas-petugas kesehatan kita Pak, dari Satgas itu apa termasuk juga dari dinas-dines iya jadi dari Satgas dinas-dines sudah ada bahkan dari kelurahan misalnya Kecamatan Rantepau kelurahan Rantepau lurahnya sudah beberapa yang sudah di rapid test jadi sudah semakin banyak yang di rapid test hari per hari kita akan lakukan secara bertahap jadi sekali prioritas kepada yang sering bertugas di lapangan baik di perbatasan maupun di puskesmas terima kasih